Telah berhasil mengungkap kasus penganyayaan yang menyebabkan seorang laki-laki saudara DT mengalami luka bakat setidaknya 80% kondisinya dan saat ini korban masih dirawat di rumah sakit Sarjito, Yogyakarta. Kejadian ini terjadi kurang lebih satu bulan yang lalu ketika korban saudara DS berada di rumahnya didatangi oleh ketiga tersangka. Saudara J sudah tertangkap di belakang saya, kemudian saudara AN sudah tertangkap di belakang saya, dan satu lagi saudara MZH 2 dari 3 tersangka sudah kami amankan. Kejadiannya adalah saat korban berada di rumah, sekira jam 21 berada di kamarnya, didatangi oleh tiga pelaku. Tersangka J, tersangka AN, dan tersangka Z didatangi, kemudian mereka berdupat ngobrol di kamarnya korban sambil merokok. Kemudian terjadi perdebatan, perselisihan, yang akhirnya pelaku tersangka J ini merasa tersinggung, nanya tentang kenalpot. Kenalpotnya di mana? Kesana, pakai bahasa Jawa sambil kepalanya, kepalanya menunjukkan ke arah belakang. Dan terjadi perselisihan, akhirnya korban DT dan tersangka J berkelahi. Awalnya tersangka J mencekik korban, kemudian ditangkis, kemudian tersangka J memukul korban dengan tangan kanan, kena ke mukanya korban DT ke bagian kiri. Kemudian saat korban DT jatuh, seperti diinjak, pelaku J menginjak dada kiri korban, menahan karena korban berusaha melawan kembali. Menurut keterangan tersangka J, tersangka melihat ada botol ini di dalam kamar. Botol air mineral berisi bensin, kemudian disiram ke bagian kiri korban sambil terus melakukan perselisihan. Kemudian korban melihat di sekitar situ ada korek gas, ini sudah dinyalakan, belum sampai ke bajunya korban. Akhirnya terbakar. Setelah terbakar, mereka kabur, meninggalkan TKP, meninggalkan rumah dan kamarnya korban. Kemudian naik satu kendaraan milik salah satu tersangka. Kemudian naik satu kendaraan milik salah satu tersangka.